Intro Burger yang paling top itu yang flat series nih, ini paling best seller mas, rekomen Flat series tuh apa mas? Flat series tuh jadi burgernya digeprek, jadi bener-bener gepeng tipis banget Apa? Burger digeprek? Waduh sek temennya lagi nih, apa sebetulnya emang dari planet lain ya? Tenang foodies, ini masih di kawasan Bekasi kok, cuman penyajiannya aja nih foodies yang agak lain Jadi penyajian gak sih, kok bisa bentuknya jadi gepeng kayak begini? Kak Feren saya mau nanya, ini kok bisa kepikiran jadi burger geprek gimana ceritanya? Karena mikirnya itu ya, biasa kan burger tuh repet ya kan makannya Apalagi kalau cewek-cewek kayak buka mulut yang kayak gede itu susah gitu kan Terus jadi, oh gimana kalau bikin flat aja ya gitu Jadi biar makannya tuh praktis, biar bisa tetap makan cantik gitu Cakep, gimana foodies? Keresahan selama ini terjawab bukan? Untuk proses pembuatan ya, hampir sama dengan burger pada umumnya Perbedaannya si ban alias rotinya ini harus ditekan menggunakan alat khusus nih foodies Gak betul waktu lama kok, cukup 3-5 detik aja Sip, kalau tampilannya dicuantik dan juga gepeng baru ditutuang saus biar makin yahut Oke, jadi ini bestsellernya foodies, saus mushroom Jadi buat foodies-foodies yang mau coba bestsellernya yang belum pernah nyobain flat burger Jadi pesan mushroom Kalau mau lebih joss lagi, pesan semua menu Betul banget tuh sihan, apalagi bukan cuma saus mushroomnya aja yah foodies Tersedia juga dua jenis saus lain yang must try, binget Ada saus original barbecue dan saus wijen Oh lala, jadi gak sabar pengen e-chips Sabar yah foodies, kita masak dulu nih pati atau daging sapinya biar komplit Panggang petinya kayak begini nih, gak butuh waktu lama cukup 1-3 menit Karena sebelumnya daging ini sudah dimarinasi dengan aneka rempah Oh jadi pertama dikasih keju yah foodies yah Terus abis itu nah ini nih foodies, ini bawangnya nih Ini juga dari yang saya lihat, bawang apa kak? Ini bawang bombaynya dibikin karamel gitu pak Bukan cuma dagingnya aja yang kaya akan bumbu ya, tapi bawangnya juga nih foodies Wah ini mah definisi burger yang kaya akan rasa yah, yummy 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 Sim, setelah masukin bawang bombay, kita lanjut ke sairan yah Wah seger-seger yah foodies, jadi bikin tambang ngiler em Hahaha Ayo foodies, kita icip-icip langsung, kita singkat abis Harga kedua burger ini sama foodies mulai dari 25 ribu aja Itu untuk ukuran kecil Kalo mau yang lebih napol sih ada versi jumbo nya juga kok Dari tampilannya aja berhasil bikin ngiler dan bikin lapor ya kan Nah kalo untuk rasanya gimana nih Sehan? Berhasil bikin ketagihan gak? Untuk tekstur burgernya tuh, rotinya enak empuk, gak keras, lembut Pas di gigit tuh lembut banget Nah untuk dagingnya juga sama, berasa banget dagingnya Emang boleh ya seberasa itu? Ya boleh dong Hahaha Karena PT disini menggunakan 100% daging sapi tanpa adanya campuran tepung Dagingnya lembut, empuk, dan juicy Karena dimasak dengan hoto yang tepat nih Makanya bisa dapetin tekstur yang mantus Dan satu lagi yang paling juara Yang paling juara adalah apa foodies, ini aku buka foodies Ini toppingnya bener-bener juara foodies Bukan cuma dagingnya aja yang endol, tapi juga aneka isiannya mantus Tekstur sayur yang kerenyes ditambah dengan keju dan bawang bombay karamel Bingin rasanya makin kaya, gurih, manis, dan pedas berpadu dalam mulut kita Isiannya juga royal loh foodies Jadi tiap gigitan kayak kita bakalan dapetin daging, sayur, keju, dan saus Walaupun pedas, tapi bukan gak bisa untuk kamu yang gak kuat pedas ya Karena ini dominan kerasa manis kok dan gurih Aman foodies Next kita ke bestsellernya, si saus mushroom Untuk saus mushroomnya itu, dia gak bikinnya ah, gak pedas juga Dan bener-bener banget memanjakan lidah kalian Walaupun tekstur yang creamy, tapi gak bikin enak kok foodies Jadi mau makan banyak pun tetap bisa gaskan Nah karena menggunakan jamur asli, bikin si saus mushroomnya juga nampol bener rasanya Untuk varian yang satu ini ditambahkan dengan saus barbeque original lagi tuh Wih asik banget foodies Eh ternyata dibuat geprek kayak gini, makan dibuat jadi simple ya Mirip kayak sandwich ya kan foodies Jadi buat kamu yang maunya satsat-satsat dar-der-dor Cocok banget sama versi yang satu ini Versi flatnya udah, oke gimana tuh untuk si burger original ya Ini saus season menarik loh Kadang kita makan burger Kebesaran di roti, toppingnya sedikit Ya gak? Tapi ini, atau gak rotinya kering Pas digigit tuh kayak apa ya, kayak gabus gitu loh Kayak, kayak apa ya, kosong gitu lah Gak berasa rotinya Tapi kalau ini, burgernya ini ya Dia dari rasa rotinya aja, empuknya dapet Gurinya dapet, dan ada rasanya Gak hambar Jelas sempuk itu dong Karena disini gak pernah pake bahan sisaan Semuanya fresh dan dimasak baru setiap hari Walaupun belum setahun foodies, tapi di flat burger Selalu menjaga kualitas dari roti, daging, hingga keisiannya Wuhh, mantep ya Love you deh, hahaha Foodies mau versi flat ataupun original Memanjakan lidah banget kita kok Selain burger Disini juga ada nih menu ayam Dan aneka menu lainnya Saus seasonnya itu Yang salah satunya yang juara Karena apa? Saus seasonnya ini yang salah satu membuat Cita rasanya ini lebih apa ya? Lebih jos Lebih berwarna Sos wijen yang di syangrai Membuat rasanya smoky Manis dan juga gurih Pantes aja kalau sosis satu ini lebih cepet abis ya Apalagi dipadukan dengan sayur dan daging ya Kawin Plus bikin lagi Eh ngomong-ngomong burger favorit kamu yang mana nih? Kalau disuruh pilih semuanya Tiga-tiganya Aku gak bisa milih Karena semuanya enak Dia punya ciri khasnya masing-masing rasanya Aduh sehan aja sampe bingung tuh foodies Karena semuanya itu harus pake banget ya Foodies cobain oke Gimana? Mau ikutan bingung kayak sehan gak? Eh salah maksudnya Mau ikut ngerasain Kenikmatan burgernya juga gak? Hehehe Boleh banget kok langsung aja ya Ke flat burger Bukan cuma ada di kawasan Bebelan Bekasi aja Kamu juga bisa temuin burger ini Di beberapa tempat lain Jangan lupa Pantau sosmednya juga Oke foodies? Makan Raja Menuh Raja Tapi rasanya gak Raja Makan Raja Makan Raja Makan Raja